Sudah dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, program pelayanan angkutan sekolah gratis bagi pelajar sementara berhenti. Hal ini seiring dengan pembelajaran siswa dilakukan jarak jauh atau daring. Sehingga alokasi anggaran untuk program tersebut dialihkan pada penanganan pandemi COVID-19. Seiring dengan mulai kebalinya aktivitas masyarakat termasuk sekolah yang sudah kembali 100% untuk pembelajaran tatap muka atau PTM. Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi berencana kembali memprogramkan melayanan angkutan sekolah gratis sebagai pelajar. Terlebih, pandemi COVID-19 mengakibatkan alokasi anggaran pembiayaan angkutan sekolah gratis terdampak refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. Kabit Angkutan Dinas Perhubungan Ngawi, Fajar Anastrul menjelaskan, jika program angkutan gratis sebagai pelajar kini belum beroperasi sejak tahun 2020 yang lalu akibat ada pandemi COVID-19. Terlebih, program angkutan sekolah gratis juga sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Ngawi No. 57 tentang penyelenggaraan angkutan sekolah gratis. Besaran biaya yang dibutuhkan dalam program angkutan gratis tersebut mencapai 800 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk sistem kerjasama, yakni disub menggandeng pemilik angkutan kota yang ada di wilayah setempat. Jumlah angkutan yang dilibatkan dalam program tersebut sebanyak 26 armada dengan 11 rute yang dilalui. Pemilik 2019 memang kita ada kegiatan angkutan anak sekolah gratis. Semenjak tahun 2020, di awal kita masih melaksanakan, tapi begitu ada pandemi puncak-puncaknya, kegiatan tersebut terkena refocusing. Sampai dengan tahun ini, kita masih belum mendapatkan angkutan untuk kegiatan tersebut. Tapi dari kami dinas perhubungan tentunya tetap kita akan usulkan terus kepada Bapak 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 Bap Kita lakukan kerjasama sewa, sewa untuk satu kali perjalanan itu Rp50.000, jadi untuk satu kali PP mereka mendapatkan Rp100.000. Program Angkutan Sekolah Gratis ini dilakukan sebagai upaya Pemkap dalam memenuhi kebutuhan transportasi terutama bagi pelajar. Di sisi lain, kegiatan ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas terhadap para pelajar. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.